Neok dari partisipan ini, baik ada masyarakat umum juga yang hadir di sini, informasi dari Mas Prabowo dan Mas Heru dan Bapak Ibu dosen, alumni, juga teman-teman mahasiswa ini ya yang bergabung di acara webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar untuk ketiga kalinya ini tentang seminar pemikiran gula sumur dengan topik pemikiran Guru Besar Universitas Gajah Mada menuju Indonesia Maju 2045 bidang sosial humaniora, baik nanti di tengah acara juga akan dibagikan link untuk Bapak Ibu yang menginginkan atau menghendaki buku yang telah diterbitkan tentang pemikiran Guru Besar buku pemikiran Guru Besar bidang sosial humaniora, nanti bisa didapatkan linknya, silahkan bisa diakses di kolom chat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangan lupa nanti juga Bapak Ibu kami silahkan untuk mengisi kolom presensi agar mendapatkan sertifikat dari Panetia Baik, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan universitas, Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu sifitas akademika UGM dan sifitas akademika perguruan tinggi di seluruh Indonesia bergabung di Youtube Selamat sore pemirsa kanal Youtube Universitas Gajah Mada kami ucapkan selamat datang dalam acara seminar nasional pemikiran bulak sumur Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada dengan topik pemikiran Guru Besar Universitas Gajah Mada menuju Indonesia Maju 2045 bidang sosial humaniora di hari ini Senin 22 November 2021 Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat, well, afiat, tidak kurang suatu apapun acara kita awali dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya kami mohon untuk tetap duduk dengan sikap sempurna menghadap ke monitor Indonesia Raya Mاخimu Bapak Ibu Selamat menikmati 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 di Universitas Gajah Mada, Universitas yang sangat debat ini membahas pikirannya kalau tidak inspiring the people, kalau kita tidak conveying the message kepada rekan-rekan sekarang, kalau kita tidak memberikan inspirasi pada kelompok atau masyarakat, komunitas millennials, bagaimana kita menyongsong masa depan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Baik dalam jajaran Dewan Guru Besar, maupun rekan-rekan lain dari masyarakat luas. Ada Pak Degan, ada Pak Degan teknik dari Pilosungkowo, Pak Degan. Ada rekan-rekan yang milenial, dari kelompok milenial, Petrik dan lain-lain. Pak Afif, kelompok milenial juga banyak yang gabung. Purwanti dan banyak lagi teman-teman muda yang gabung. Dan insya Allah mereka akan bertepuk tangan. Ada Mayulua, mereka semuanya akan bertepuk tangan, menyambut pemaparan pemikiran rekan-rekan di bidang Banyura. Terima kasih sekali kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan Masjid Wali Amah, pimpinan Senat Akademik. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Tentu ini menjadi bermakna sekali ketika semakin banyak peserta. Pak Endi, terima kasih. Tidak ada lebih banyak lagi peserta dan kita bisa memasarkan. Bukan maskeran bukunya, memasarkan pemikirannya. Bahwa bukunya tentu harus juga laris. Karena pemikirannya itu terpasarkan. Karena pemikiran yang dilontaran para guru bicara itu pemikiran yang luar biasa hebat dan sampai ketinggalan kalau tidak punya bukunya ini. Mudah didapatkan. Tentu kami tidak bermaksud untuk advertensi marketing pemasaran bukunya. Tetapi kami bersengaja memasarkan pemikirannya. Pemikiran para guru besar. Kalau tidak dipasarkan guru besar itu ya. Membadir pemikirannya. Terima kasih Pak Baikuni. Dan itulah yang diungkit oleh Pak Baikuni untuk semakin menggunani bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Muhammad Maksum. yang telah menyampaikan sambutan sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada pada kesempatan hari ini. Teringat dengan ngendikannya Pak Baikuni, Prof Baikuni beberapa waktu yang lalu di acara seminar Dewan Guru Besar ini bahwa pemikiran bulak sumur ini diartikan sebagai bulak itu tanah, sumur itu air. Sehingga ilmu-ilmu pemikiran itu terus digali agar keluar manfaatnya yaitu mengeluarkan air yang terus menerus yang dimana air sendiri kita tahu sebagai sumber kehidupan. Semoga ini dapat bermanfaat mengalir terus sampai kemana-mana, sampai mendunia pemikiran dari bulak sumur ini. Insya Allah, Bapak Ibu, kita berdoa. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia saatnya kita menuju kepada pemaparan materi dan juga sesi diskusi. Ini luar biasa, ini ada tiga narasumber yang luar biasa dan akan dipandu oleh moderator, Ketua Komisi 1 Dewan Guru Besar. Kami silakan Prof. Dr. Insinyur Mas Huri. Selamat sore, Prof. Mas Huri. Selamat sore ya. Terima kasih, Mbak Noh. Siap. Semangat ya, Prof. Siap, mau nggak, Prof, untuk dipandu sesi intinya. Baik. Yang kami hormati, Mbak Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar, dan teman-teman semua, anggota Guru Besar, baik yang di Dewan Guru Besar maupun yang di luar. Bapak Rektor dan wakil-wakilnya dan hadirin yang kami muliakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Masjid Awalat Wali Amanat UKM, nomor 1 tahun 2016. Dewan Guru Besar mempunyai tugas. Ada enam tugas yang diamanahkan kepada Dewan Guru Besar. Salah duanya adalah satu, mengembangkan pemikiran atau pandangan, serta memberikan masukan kepada organ universitas terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara, serta penyelesaiannya. Yang kedua, menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ universitas terkait pengembangan ilmu. Itu dua tugas utama, masih ada lagi empat tugas yang lain, tidak perlu kami sebutkan. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Guru Besar memiliki fungsi bagi pemberi nasihat, menjaga integritas moral dan etika, simitas agandemika, serta mengembangkan pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan atau internasional dalam rangka mendukung peran dan kontribusi UGM bagi kesederaan bangsa dan umat manusia. Dalam kaitan itulah, Dewan Guru Besar memprogramkan penulisan buku Pemikiran Guru Besar DGB UGM Menuju Indonesia Maju 2045. Judul buku ini mengacu pada visi Indonesia 2045. Seperti diketahui bahwa keseluruhan visi Indonesia 2045 diarahkan pada perwujudan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut menginginkan Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata. Serta ketahanan nasional dan tata kelolak ke pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Pencapaian visi Indonesia dibangun dengan empat pilar pembangunan yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelolak ke pemerintahan. Masing-masing pilar berisi bidang-bidang pembangunan dari pendidikan tinggi politik luar negeri yang harus dibangun dan dipercepat hingga tahun 2045 untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara keseluruhan, visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima ketuatan ekonomi besar dunia. Pemerataan yang berkabilan di semua ketiga pembangunan dalam lingkai negara kesatuan Indonesia yang kedaulat dan demokratis. Sekarang kita anggota G20, satu saat kita akan menjadi G5. Pemikiran guru besar dilakukan oleh seluruh anggota guru besar baik yang anggota DGB maupun yang bukan anggota DGB bahkan yang sudah pernah pun ikut partisipasi dalam penulisan buku ini secara individual sesuai dengan kompetensi masing-masing. Penulisan buku ini jalan dengan tugas khusus seorang guru besar yaitu menulis buku, menyebarulaskan kezasan dan membuat karya ilmiah. Buku ini juga merupakan sebenarnya merupakan oleh-oleh DGB peradua 2016 sampai 2021 karena masa faktinya berakhir bulan Juli 2021. Dan pada akhir itu berarti mulai dari awal tahun ini para guru besar cepat-cepat menulis dua buku yang akan yang berakhir dan ditulis yang diterbitkan pada bulan Juli 2021. Tujuan penulisan bukunya adalah untuk mengaktualisasikan karya seni, karya semi ilmiah berisi pemikiran-pemikiran para guru besar sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam perangka Menunggu Indonesia Mati 25. Kita punya enam klaster tapi dalam buku ini diringkas menjadi empat buku karena beberapa klaster gabungin satu klaster pertama adalah bidang kesehatan terdiri dari fakultas FKMKK fakultas dokteran gigi dan farmasi kemudian yang kedua bidang teknik dan sains dari klaster teknik dan klaster sains bergabung jadi satu buku kemudian yang berikutnya adalah pasar agro yang terdiri dari fakultas pertanian, teknologi pertanian, kehubanan, peternakan, dan kedokteran hewan yang terakhir dan yang utama yang akan dipresentikan hari ini adalah bidang sosial yang terdiri dari fakultas hukum fakultas isipol fakultas ekonomi dan bisnis kemudian fakultas filsafat fakultas psikologi dan fakultas ilmu budaya dan itu semua akan disampaikan oleh tiga pembicara mungkin juga perlu kami jelaskan kenapa 2045 2045 karena Indonesia merdeka itu tahun 1945 sehingga 2045 itu adalah 100 tahun setelah kemerdekaan setelah kemerdekaan itu kita mau apa mau menuju apa supaya menjadi negara G5 kita tahu bahwa beberapa beberapa hal kita masih masih tertinggal belum jalan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu kita masih masih terbilang masih merasa inlander jadi rendah diri karena kita pernah dijadah oleh Belanda 350 tahun kemudian juga bahwa struktur ekonomi sejak zaman Belanda sampai sekarang ada yang tidak berubah yaitu kita hanya mempentingkan produksi dan ekspor bahan mentah sedangkan industri hilirnya belum berkembang dan itu sama persis dengan zaman Belanda hanya bedanya dulu kita ekspor ke Belanda sekarang kita ekspor ke negara lain selain Belanda juga begini Eropa negara maju dan sebagainya nah ini suatu keprihatinan kita bagaimana kita bisa mati dan itu hal yang penting adalah dari aspek social humaniora ini bagaimana kita bisa mati kita tinggalkan rasa inlander itu bangsa inlander itu menjadi bangsa yang independen mati dan terkembuka Pak Profesor Dr. Kumoro Kumoro Tomo ya Wahidhi Kumoro Tomo akan menyampaikan aspek sosialnya kemudian Profesor Ija Rohani Adi ini nanti sebagai pembicara yang kedua tidak sesuai dengan di flyernya karena tadi ada usulan bahwa sebaiknya Ija Rohani ini di tengah diapet oleh dua bapak-bapak jadi nanti yang kedua adalah Profesor Dr. Ija yang akan khusus membicarakan mengenai masalah budaya kemudian yang ketiga Profesor Dr. Subandi ini dari Fawakat Biologi yang akan menyampaikan tulisan-tulisan mengenai humaniora tidak perlu kami kenalkan satu-satu karena semua orang sudah mengenal Prof. Gumoro itu selain Adi Mision sudah ternyata adalah seorang musisi pengiring lagu-lagu baik Bekanat maupun Budi Bitar sudah sering mengiringi itu jadi kalau ingin menyanyi silakan menghubungi Profesor Dr. Wahidi Gumoro nah kemudian Dr. Ida Rohani Adi kebetulan diantara yang paling cantik akan bicara menunggu daya jadi mungkin kita akan berbicara bagaimana kita terlibat dari rasa rendah diri lagi bagai Inlander bagaimana penjagaan Belanda kemudian Prof. Dr. Sung Institusi dan ubatnya itu dan bahwa sekalian demikian mengenai pembicara yang akan bicara hari ini dan mungkin waktunya masing-masing kita lebih dari 20 menit cukur bisa lebih kurang sehingga kita bisa banyak untuk itu kami persilahkan Prof. Dr. Wahidi Gumoro untuk untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis oleh teman-teman dalam ilmu sosial silakan Prof. Gumoro Baik terima kasih Prof. Mas Juri Bapak Prof. Muhammad Masum Ketua DGB Bapak Ibu dari MBA dari Senat dan juga para anggota DGB para kolega dosen dan juga peserta dari luar UGM Selamat sore Salam Syahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin memastikan apakah suara saya bisa terdengar dengan baik Baik Terima kasih Prof. Masjuri untuk supaya kemudian kita bisa lebih mengefektifkan waktu dan saya bisa fokuskan pembahasan dari apa yang sudah kami tulis kita tulis di kluster sosial Humaniora saya izin untuk share screen Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Baik Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena kita yang utama hari ini kita diskusikan mungkin paparan saya akan singkat saja walaupun disini saya siapkan ada lebih dari 20 slide tapi kira-kira tentu saja Bapak Ibu bisa mendapatkan nanti bukunya setelah tentu saja diunduh dan juga ini kebetulan diterbitkan oleh Gajah Mada University Press jadi ini covernya seperti ini semuanya sama hanya saja disini di pojok kiri bawah itu ditulis bidangnya bidang sosial Humaniora jadi pemikiran guru besar UKM menuju Indonesia Maju 2045 dan kebetulan saya dan Prof. Subandi sebagai editor ko-editor juga ada Prof. Masuri terima kasih sekali lagi atas undangan dari Prof. Masuri ini seperti tadi disampaikan bahwa klasternya itu ada 4 mestinya ada 6 tapi ditinggal menjadi 4 tapi yang dipaparkan ini sosial Humaniora dulu yang lain mungkin menunggu giliran atau ini karena kebetulan saya yang paling mudah dijawil kemudian bertanggung jawab untuk memaparkan ini baik-baik ibu sekalian kalau dari penulis bukunya ini saya perlu minta izin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang sudah menulis dari sekitar disini kalau jumlahnya 8 dan 6 chapter jadi ada 14 chapter 8 bab itu saya yang kebetulan membacanya semua dan mengeditnya walaupun tidak betul-betul tuntas karena kesuntukan waktu termasuk acara hari ini mungkin juga ada beberapa komentar dari rekan-rekan yang mengatakan kok dadaan ini publikasinya sehingga kita tidak sempat mengalokasikan waktu memang karena kita paham Bapak-Ibu Guru Besar itu sangat sibuk Pak Mas Uri saya kira sudah puntang-panting untuk tanya ini siapa yang mau dan kebetulan saya Prof. Subandi Buida yang nanti akan mudah-mudahan mewakili dari pemikiran yang sudah masuk dan tentu saja sudah diterbitkan dalam bentuk buku ini jadi ada 8 penulis ini dari dulu UGM itu punya fakultas ESP namanya Hukum Ekonomi Sosial Politik itu ada 8 bab kemudian Fakultas Humaniora ini terdiri dari Bapak-Ibu yang berasal dari 3 fakultas yaitu Fakultas Psikologi Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Psikologi maaf Filsafat FIB dan Fakultas Psikologi nah jadi kalau nanti ada pertanyaan yang kira-kira sulit saya akan nanti mohon Bapak-Ibu yang kebetulan hadir dan sekaligus menjadi penulis supaya kemudian berkenan untuk menjawabnya nah pertanyaan yang dijawab sebenarnya dari buku ini dan kemudian saya bisa sarikan untuk kemudian kita bagi adalah apa yang bisa menjadi modal Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 kalau kita membayangkan tahun 2045 ini saya kira mungkin kita semua tidak semuanya bisa betul-betul bisa menyaksikan tahun 2045 saya insyaallah kalaupun kemudian masih diberi umur sudah umur 81 pada tahun 45 itu tapi kira-kira apa yang menjadi fundasi kita supaya kita bisa menjadi negara maju pada saat itu nanti nah ini ada beberapa pemikiran mengenai fundasi negara nanti saya sampaikan beberapa hal kemudian peluang-peluang baru untuk betul-betul bisa memanfaatkan peluang yang nanti kita akan manfaatkan untuk menjadi negara maju dan juga apa instrumen tata kelola negara bangsa yang diperlukan jadi ada hal-hal yang terkait dengan ideologi ada yang terkait di bagian saya ini Bapak-Ibu dari Fakultas HESP itu bicara tentang peluang dan tantangan baru lalu kemudian bagaimana instrumen kebijakan yang bisa kita dorong kita gunakan untuk betul-betul bisa menjadi negara maju nah kita sama-sama paham bahwa Indonesia ini punya segunung potensi wilayahnya yang luas kemudian posisi yang kemudian strategis penduduk cukup besar menjadi konsumen yang juga besar tapi kita juga punya persoalan karena distribusi penduduk yang timpang Pulau Jawa yang hanya 7% ini itu dihuni oleh 61% penduduk seluruh Indonesia sehingga gagasan untuk memeratakan pembangunan saya kira sangat tepat sebagai tantangan untuk 20 tahun ke depan nah dan ini semua tentu saja akan menjadi modal penting karena betul-betul kita itu diuntungkan nah kalau terkait dengan prediksi kemakmuran di Indonesia ini saya kutip misalnya saja dari Pricewater Coupers itu keterbitan tahun 2017 Indonesia itu punya potensi untuk menjadi negara maju tahun 1945 karena prediksi dari lembaga independen saja sudah menunjukkan itu kalau pada tahun 2016 itu kisah di posisi 16 besar dari negara dengan GDP tertinggi pada tahun 2030 itu sudah bisa di posisi 9 tahun 2050 itu tadi seperti juga disinggung oleh Pramash Uri kalau semuanya berjalan baik itu akan bisa di posisi yang keempat jadi setelah Cina Amerika Serikat yang sudah disalib Cina India lalu kemudian sebagai negara yang dengan GDP tertinggi kita bisa di posisi yang ke 4 nah mohon maaf ini karena di tempat saya hujan deras saya khawatir nanti koneksinya terlambat saya akan off camera dulu nanti saya akan muncul lagi supaya kemudian juga bisa fokus ke paparan ini masih tinggal 12 menit nah Bapak-Ibu sekalian kalau soal bagaimana posisi negara Indonesia di Asia itu memang yang paling besar potensinya adalah ukuran pasar kita market size yang luar biasa besar tapi kita punya kelemahan dalam hal inovasi sebagian mungkin disebabkan oleh infrastruktur juga sebagian disebabkan oleh sumber daya manusia kita nah jadi ini saya kutip dari buku ini tulisan Prof. Gunawan Sumodin Lingrat dan juga Prof. Tartur Sugianto beliau keduanya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tetapi bicara tentang reaktualisasi ideologi Pancasila Pak Gunawan Prof. Gunawan mengutip bahwa Pancasila sejak Bung Karno dulu itu merupakan bugere of tracking peningkatan atau penyempurnaan dari kelemahan ideologi kapitalis maupun ideologi komunis bagaimana reaktualisasinya jangan-jangan ini generasi muda sudah kurang paham saya kira tugas Hewan Guru Besar untuk kembali mengaktualisasikan itu dan memastikan kita semua bangga dengan Pancasila sekaligus juga memutakhirkan memperbarui istilahnya aktualisasi penerapan Pancasila dengan baik di bangsa kita ini lalu kemudian Prof. Chatur Sugianto menyebutkan di dalam salah satu chapter-nya tentang kemandirian bangsa yang harus ditunjang oleh sektor pertanian nah urban farming saya kira termasuk yang juga direkomendasikan oleh Prof. Chatur Sugianto terbatasnya lahan urbanisasi dan sebagainya itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita menggunakan teknologi dan mengikuti praktik pertanian perkotaan yang lebih baik nah kemudian dari segi selain ideologi ada kebutuhan tata kelola profesional yang dengan disiplin ilmu komunikasi Prof. Firmin Indah Wahyuni yang baru saja kebutuhan menyampaikan pidato pengukuhnya itu menyampaikan pentingnya refleksi komunikasi autopoietik bagaimana bangsa Indonesia itu bisa menunjukkan kemampuan untuk memelihara keseimbangan secara mandiri memperbarui dirinya terus-menerus tidak terumbang-ambingkan dengan pola komunikasi yang sekarang ini berjalan jadi dia juga menyampaikan empat pilar pembangunan di bidang komunikasi yang juga penting untuk dikembangkan menjadi modal yang kuat nah fondasi sekali lagi ideologi fondasi kemandirian dan fondasi tata kelola ini yang kemudian menjadi modal awal bagi kita untuk maju nah bagaimana tantangannya ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Janianton Damane dalam salah satu bab di buku ini tentang bagaimana bonus demografi itu dapat menjadi peluang tetapi juga bisa sekaligus menjadi tantangan kalau kita punya sumber daya manusia yang besar dan semuanya kualifikasinya baik itu akan menjadi peluang yang bagus untuk menjadi negara maju tetapi kalau kualifikasinya tidak memenuhi daya saing secara global bisa menjadi bumerang dan justru akan menjadi beban karena itu dengan demikian kebijakan untuk mendekatkan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kebutuhan industri employability skills ini sangat penting saya perlu sampaikan disini salah satu bagian yang barangkali Bapak Ibu sudah memahami semuanya tahun 2010 sampai dengan 2030 itu kita akan mengalami demographic bonus dimana kita memiliki dependensi ratio yang paling rendah umur antara 15 sampai 64 tahun itu sedang tinggi-tingginya sementara yang tergantung anak-anak maupun yang orang tua itu masih sedikit tapi ini pelan-pelan yang orang tua itu akan naik dan itulah yang terjadi misalnya saja di Jepang atau di negara-negara maju dimana orang tua menjadi beban demografi tapi ketika bonus demografi ini kita bisa manfaatkan dengan baik jika memang sumber daya manusianya kita betul-betul genjot sebab kalau tidak ini hanya akan menjadi beban seperti kita ketahui ada negara seperti Argentina atau Brazil yang gagal memanfaatkan bonus demografi kita juga belum tahu barangkali Afrika Selatan termasuk di antaranya tapi Korea Selatan itu termasuk negara yang bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan betul-betul selama 20 tahun itu menggenjot SDM-nya dan dengan demikian bisa melompat menjadi negara maju tantangan bagi Indonesia saya kira adalah memanfaatkan ini sampai dengan periode sebelum ini bonus demografi itu juga hilang atau kemudian mungkin tidak akan kita alami setelah ratusan tahun lagi jadi ini yang menjadi memikiran tentang bagaimana tantangannya lalu Ibu Sri Adinengseh menyebutkan tentang ekonomi digital yang ini juga menjadi tantangan kita kita akan bisa melompat apabila kita mengakrapi teknologi terutama teknologi informasi dan memanfaatkannya dengan baik yang sayangnya di Indonesia mungkin nanti Prof. Subandi juga akan bisa menyampaikan kita itu jangan-jangan dengan adanya digitalisasi itu lebih banyak menjadi konsumen informasi bukan produsen informasi kita sering termakan hoax dan bukan menggunakan digitalisasi itu untuk membangun karakter yang kuat nah jadi Bu Sri Adinengseh Prof. Sri Adinengseh dari FEB mengatakan digitalisasi ekonomi yang betul-betul akan menjadi peluang kita tetapi tentu saja harus ada transformasi digital untuk dilengkapi dengan pembangunan yang inklusif untuk mencegah digital divide untuk mencegah tertinggalnya sebagian masyarakat kita yang miskin dari perlombaan untuk memperoleh informasi digital jadi ini gambarannya kita sekarang sudah mengalaminya semua semuanya serba elektronik kita belanja menggunakan marketplace yang juga elektronik kita konsultasi kesehatan juga dengan online health services manufaktur nanti dengan 3D printing smart city di dalam pengelolaan pelayanan publik banyak aspek yang tentu saja akan membawa kalau kita ini bisa perbaiki semuanya betul-betul kita akan punya peluang untuk menjadi negara maju dan perlu kita catat juga Indonesia itu dari 268,2 juta sudah 355 itu memiliki mobile subscription artinya sudah lebih dari 133 persen sudah lebih dari 100 persen dan waktu kita dengan internet itu terus meningkat sekarang ini pada posisi menurut kominfo itu 8 jam 36 menit mungkin sekarang sudah bertambah tapi 8 jam 36 menit itu digunakan untuk apa jangan-jangan lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak produktif ini yang juga menjadi tantangan kita literasi digital sangat penting dan itulah yang juga kemudian akan menentukan bagaimana sarangan proposi penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah generasi X generasi milenial dan juga generasi Z nah ini akan kemudian memanfaatkan semua peluang tadi supaya kemudian bisa menjadi negara bangsa yang kuat dan sekaligus bisa mengembangkan kemakmuran meningkatkan kemakmuran dan memeratakan pembangunan dengan baik nah kalau kita lihat dari prosperity index sebenarnya juga kita melihat bahwa modal kita itu lumayan bagus social capital kita termasuk yang index yang tertinggi hanya saja ditata kelola lalu kemudian ada beberapa masalah personal freedom ini yang perlu kita benahi nah mudah-mudahan ini nanti teman-teman dari kelas terlain itu bisa menjelaskan dengan lebih baik tentang pentingnya science dan tentang bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa menggerakkan betul supaya social capital kita yang sudah lumayan bagus modal sosial kita itu bisa termanfaatkan tetapi tidak justru menjadi istilahnya bumerang tadi karena kemudian masyarakat kita itu skeptis terhadap tata kelola yang buruk nah ini yang saya coba tulis terkait dengan tata kelola dari sistem pemerintahan yang agile agile governance ini adalah kebutuhan kita ke depan karena kalau e-commerce sekarang itu sudah meloncat dan semakin cepat jalannya tetapi e-government ini yang masih ketinggalan ini tantangan kita selanjutnya dan saya kira kunci daya saing untuk menjadi negara maju itu adalah tiga komponen ini yang perlu betul-betul disinergikan diungkapkan secara bersama-sama able people agile process dan adaptive policies ini menjadi kata kunci kita di masa 20 tahun ke depan nah untuk selanjutnya di dalam buku ini di bagian awal itu ada tulisan Prof. Muhammad Hawin dan Prof. Tata Wijayanta yang bicara tentang instrumen legal keduanya berasal dari fakultas hukum bicara tentang perbaikan di bidang perundangan terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual bagaimana ini menyesuaikan dengan tantangan global termasuk juga Prof. Tata Wijayanta bicara tentang hukum acara perdata yang sekarang ini perlu juga pembenahan karena belum unified terserak di mana-mana sebagai penutup ini mudah-mudahan waktunya pas dua hal ini yang saya kira tidak ditekankan dari buku ini yang pertama sebagai sebuah negara yang penduduknya besar berada pada posisi kawasan yang strategis sudah bertransisi ke arah demokrasi yang relatif mapan walaupun belum betul-betul sempurna Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara maju pada ulang tahun yang keseratus kemerdekaan yaitu tahun 2045 tetapi sekali lagi keberhasilan itu tergantung kepada fondasinya kepada kemampuan kita menjawab tantangan dan kepada bagaimana kita menciptakan strategi untuk memecahkan masalah itu ke dalam instrumen kebijakan yang tepat jadi disini keberhasilannya itu tergantung kepada reaktualisasi ideologi Pancasila kemandirian profesionalisasi tata kelola kemanfaatan bonus demografi ini yang jelas kita sedang merasakannya pengembangan ekonomi digital kemampuan membentuk pemerintahan yang lincah dan responsif serta pengembangan instrumen kebijakan dan hukum yang sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas hidup dan pemerataan demikian kira-kira di bagian awal lalu di bagian kedua dari aspek humaniora nanti akan disampaikan oleh Prof. Subandi nanti akan dijelaskan salah satu babnya oleh Prof. Ida Rohani terima kasih Prof. Masjuri saya kira itu secara umum sebagai gambaran dari buku ini terima kasih Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. YIP yang telah menjelaskan komplet dari delapan penulis ada yang kurang semuanya disampaikan dan melihat dari naskah dari delapan penulis tadi kita optimis bahwa tahun 2045 setelah 100 tahun Merdika itu kita siap dan akan menjadi negara besar keempat keempat kalau sekarang masih di keempat nantinya bisa sampai pada keempat atau kelima tergantung pengelompokannya berapa negara dan itu modal kita cukup besar untuk mencapai ke sana mudah-mudahan bisa sampai ke sana pembicaraan berikutnya adalah Prof. Ida Rohani Ida jadi kita tempatkan di tengah biar terlebih bapak-bapak dan saya sangat mengucapkan tribulasi sama Ida atas dengan waktu yang singkat dataan bersedia untuk menjadi pembicara karena kita tahu bahwa Prof. Ida ini sudah pengalaman jadi file bahan pembicaraan itu sudah di kepala nya maaf tidak dan kebetulan Prof. Ida ini juga anggota kelompok komisi satu di pengembangan ilmu dan akademik sehingga juga memang kita yang konsen terhadap pemikiran pemikiran keumuman dan pasar depan 3 adalah dosen di Prof. Ida adalah dosen di Fakultas Kementerian Hidaya dan nanti akan bisa menjawab apa yang menyebutkan dari Prof. Ida terima kasih silakan Prof. Ida untuk menyampaikan tidak lebih dari dua terima kasih Mas Suri Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Assalamualaikum Wabarakatuh Mohon maaf sama seperti dengan Prof. Komorotowo tadi tempat di sini sedang hujan deras sehingga saya takut ini juga mati-mati dari tadi unstable unstable baik saya ingin share screen dulu sebentar baik kalau tadi menjelaskan tentang hujan serba penting dan inline dengan apa yang kemudian diinginkan dari buku ini sekarang kita menuki pada satu titik tentang yang berhubungan dengan masalah kebudayaan kalau tadi menuju Indonesia emas kemudian selalu kemudian tantangannya seperti apa bagaimana di era sekarang kita lihat apa namanya kalau kita lihat revolusi industri 4.0 kemudian tantangan tantangannya ada maka kita melihat dunia adalah menuju Indonesia emas kenapa kok judul saya malah nyanyi yang sedih yang saya berhubungi mati lagi ya mungkin saya matikan ininya ya saya matikan apa namanya video saya aja baik kalau kita berhubungan dengan kalau kita bicara tentang nilai dan estetika biasanya ini yang selalu di fakultasi ilmu budaya kalau kita bicara sastra bicara kemudian perkembangan selalu kita bicara tentang bagaimana nilai dan estetika dikonstruksi oleh manusia manusia apakah Indonesia ataukah manusia-manusia dari negara-negara lain ada tiga hal yang kemudian yang saya pikirkan di dalam konteks ini yang pertama adalah pemikiran dan ilmu pengetahuan yang masih mempertahankan apa yang selama ini telah terbangun ini yang kemudian saya perhatikan pilih teori atau kemudian pemikiran-pemikiran tentang masalah nilai ini terjadi kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah sebagian lagi orang-orang itu ada yang telah mengalami perubahan dan melakukan lompatan dalam bentuk yang berbeda meskipun ilmu pengetahuan itu masih memiliki esensi yang sama dengan sebelumnya yang ketiga pemikiran dan ilmu pengetahuan yang ada ini tidak terlepas dari kondisi sejarah sosial dan budaya dari suatu masyarakat nah dari sini saya bisa melihat bahwa ternyata ketika masyarakat itu merespon perubahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan mereka akan berubah pola pikir dan berubah pola pikir ini kemudian berubah sikap dan perilaku mereka yang kemudian berakibat pada perubahnya budaya suatu komunitas dan pada gilirannya tentu saja ilmu pengetahuan pun merespon perubahan dengan kompleksi pemikiran yang lama meskipun sebagian masih mengkonfirmasi pemikiran yang lama pemikiran pemikiran baru meskipun masih berdasar pada pemikiran baru kemudian dari sini kita lihat bahwa kalau berhubungan dalam ini berbeda dengan misalnya kalau ilmu kedokteran sifatnya bisa saja kemudian berkembang perkembangan suatu ilmu tetapi bisa saja kalau di dalam nilai dan estetika di sini berhubungan dengan perkembangan yang ada sekarang ini kita bisa melihatnya adanya suatu perubahan yang drastis kalau tadi secara fisik kita bicara masalah intangible bicara masalah nilai bicara masalah estetika nah kondisi seperti apa kita sudah tahu bahwa ternyata di dalam perkembangan revolusi industri kita semuanya saya rasa sudah tahu dan yang sangat adalah bahwa kita seperti fluid menurut Uri atau kemudian orang mengatakan bahwa kompleksitas dari keadaan sekarang ini membuat sulit untuk memperlihatkan adanya nilai-nilai yang bisa mengacu kepada nilai dan estetika standar ini yang kemudian orang selalu berpikir apakah nilai dan estetika itu hanya mengikuti selera ataukah nilai ini menjadi mengikuti suatu algoritm seperti yang kita tahu ini yang kemudian kalau kita nanti melihat dari berbagai macam sektor baga aspek kehidupan terutama yang kita harus tahu bahwa ternyata masyarakat kemudian di dalam konstruksi nilai-nilai pun itu berubah ada kemudian ada satu poin yang harus kita ketahui bahwa di dalam konstruksi dan estetika ini kita melihat dari ranah budaya ke ranah individu dari ranah komunitas yang besar menjadi kepada nilai ranah individu akibatnya bagaimana itu yang kemudian harus kita berpikir bersama harus kita rasakan bersama tidak hanya berpikir tapi bagaimana kita merasakan kehidupan yang berhubungan dengan masalah nilai disini kalau kita lihat yang pertama melalui platform media sosial setiap individu ini mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan emosinya pikirannya bahkan motivasinya terlihatnya memang sederhana terlihat sederhana tetapi kalau kita bandingkan kalau kita melihat nilai nilai itu apa nilai itu suatu ada standar nilai orang melihat estetikanya suatu karya sastra dinilai kemudian karya sastra itu bagus pasti memenuhi standar kriteria yang ada kemudian nilai itu kemudian adalah nilai kemanusiaan maka menjaga standar nilai kemanusiaan yang ada jadi semua hal itu mengikuti standar standar yang ada di dalam ranah budaya yang berkembang akan tetapi ketika itu dibawa ke dalam ranah individu maka berubah bisa berubah kerangka nilai dan estetikanya yang poin kedua adalah siapa saja dapat menjadi siapapun dan membuat apapun melalui perangkat digital kita tahu bahwa yang kita lihat di dalam platform di dalam website dan lain sebagainya kita bisa lihat bahwa semua orang bisa mengekspresikan dirinya berarti kalau pernah dikritisi orang sejak tahun 60-an atau bahkan jauh sebelumnya bahwa budaya ada relativitas budaya ada relativitas nilai bahwa nilai itu tergantung dari kemudian orang maka sekarang terlebih lagi jadi kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa pakemnya seperti ini nilainya adalah seperti ini tapi apakah kita akan menyerah terhadap kemudian keadaan yang ada poin yang ketiga adalah alogaritma atau algoritm di sini menjadi alat utama dalam menciptakan budaya seperti yang dikatakan Hariri adalah kontrol human through sensation emotion and thoughts berarti nilai dan estetika tidak lagi dalam suatu standar yang ada tetapi tergantung dari sensasi emosi dan pikiran setiap individu kemudian berikutnya adalah yang keempat komunitas network atau grup virtual yang sudah marak dengan adanya fanpage sebagai media diskusi kritisi chat dan membangun nilai 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 itu dibangun di dalam komunitas tersebut kemudian munculnya budaya viral misalnya ada yang menarik apa yang diungkapkan oleh Feiner bahwa virality takes precedence over quality and ethics jadi etika dan kualitas adalah kalah dengan apakah ini menjadi viral atau tidak viral dan konten menjadi kontestasi ideologi dari pengguna sosial media dalam merebut pangsa like share karena masing-masing mempunyai istilah selalu dari temi sendiri kemudian yang berikutnya adalah bahwa ruang-ruang teknologi digital ini memungkinkan setiap individu memiliki pandangan yang multi interpretasi tentang baik buruk salah benar suatu image atau teks sesuatu yang dipelajari sama kemudian kita melihat bahwa individual freedom menemukan medianya jadi kalau kita ini hanya mengulang apa yang saya katakan tadi bahwa ternyata kalau kita belajar dari sejarah sejak tahun 60-an pertelevisian misalnya merubah standar nilai dan estetika ditentukan oleh rating bukan bagus dan tidak bagus tapi laku atau tidak kemudian di dalam apalagi sekarang dengan media sekarang akan ditentukan oleh rating juga sama persis kalau kita lihat platform adanya nilai-nilai yang hidup di dalam budaya kita ketika kemudian ketika di sini saya memberikan satu istilah antara ada dan tiada keuniversalan homogenisasi nilai dan estetika orang tidak bisa mengatakan bahwa nilai itu hilang nilai itu tidak mungkin hilang karena orang hidup itu tidak bisa tanpa nilai karena nilai itu yang menjadikan apa ya yang menjadikan the binding forces kekuatan yang mengikat akan tetapi akan tetapi adanya fluid atau adanya homogenisasi itu menyebabkan maka nilai seseorang itu tidak selalu bisa dipakai oleh orang yang lain suatu komunitas itu mungkin berbeda tergantung dari kekuatan kontestasi mereka di dalam mewarnai dunianya kemudian yang berikutnya adalah adanya paradoks kekuatan individu sekaligus dapat mengabdikan perubahan nilai dan estetika perubahannya berubah kemudian tetapi juga bisa kemudian individu ini akan menjadi kehilangan nilai karena homogenisasi ini tadi yang berikutnya nilai dan estetika dapat terlihat menghilang apa pilihatnya dari di sudut pandang standar nilai yang sesuai dengan budaya dan tradisi yang ada tapi sebaliknya itu bisa saja bisa dikatakan nilai dan estetika itu ada karena orang berpikir berperilaku itu juga tentunya mempunyai standar nilai yang mungkin bisa menjadi universal kemudian dalam kesimpulan yang di dalam artikel di sini adalah nilai ini tidak dapat hilang dan bersifat mengikat karena standarnya bukan terkonstruksi dari budaya dan tradisi itu sendiri tetapi dari kuantitas yang meyakininya jadi itu antara nilai ada tapi begini nilai ini dan lain selanjutnya kemudian nilai dan estetika estetika tidak lagi mengatur keberadaan produk budaya melainkan sebaliknya suatu produk budaya ini dapat membangun nilai dan estetika yang mengikat dibalik kemudian lalu kenapa menjadi elegi kenapa menjadi elegi yang kita lihat adalah segala sesuatu yang berupa nilai nilai-nilai moral nilai-nilai moral ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral itu itu memang di satu pihak memang harus kita kita miliki kenapa harus kita miliki dia yang bisa mengatur jalan kehidupan berkebudayaan ini menjadi berjalan makin berjalan akan tetapi adanya nilai-nilai dan itu masuk ke dalam memori kita itu mengenai sesuatu yang ideal dan menyenangkan apabila sesuatu yang menyenangkan maka bisa jadi nilai itu kontradikteri dengan nilai-nilai yang sudah terbangun selama ini semakin kaburnya batasan juga menyebabkan kemunduran terhadap budaya itu sendiri maksud saya di sini adalah kemunduran budaya lokal itu sendiri itulah makanya asosiasi-asosiasi tradisi itu begitu kokoh untuk mempertahankan mempertahankan bagaimana ini ada salah satu misalnya salah satu contoh ada sekolah apa madrasah apa begitu gurunya itu juga mengajarkan siswa-siswanya untuk menjadi konten konten writer yang kita pikirkan adalah berarti nilai-nilai itu sebagai suatu metode saja di dalam penyampaian nilai-nilai keislaman tetapi juga pasti ada kontaminasi yang terjadi dari nilai-nilai itu sendiri ketika kemudian audiens itu kebebasan konsolid dan menginterpretasikan nilai atau estetika yang sesuai dengan intresnya masing-masing maka dia akan kita akan mengikuti makanya kita tidak aneh kemudian banyak teori yang mengatakan bahwa publikasi yang sekarang ini lebih baik menggunakan daripada iklan lebih dipercaya influencer daripada iklan itu yang kemudian selalu kita dengar dimana-mana kemudian kemudian hal-hal menjadi hal ini saya ambil yang poin yang sikapnya terhadap agama yang saya lihat ternyata orang yang tertarik banyak hal-hal yang sifatnya tidak kosmopolitan tidak sifatnya yang mem ya terpental kelihatannya kita tunggu saja cuaca hujan di tempat saya juga ini Pak Mas Suri sama hujan dan angin ya Mas Suri ya bagaimana ini apa kemudian Prof Subandi dulu nanti kalau Bu Ida masuk kemudian oke 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 yang bagus maaf ini langsung saja oh ya langsung saja saya apa namanya saya saya yang paling penting bahwa ternyata kita kita menghadapi persoalan yang setius atau mempertahankan nilai-nilai sesuai dengan standar nilai yang kita miliki sekarang karena ranah yang tadi yang saya katakan bahwa di dalam ranah individu menjadi begitu kuatnya pengaruh-pengaruh yang asalkan dianya menarik sehingga kekuatan itu adalah kekuatan kekuatan daripada kekuatan kekan legitimasi dari suatu hal yang berupa standar kehidupan itu sendiri saya takut ini mesti akan ini lagi mati lagi matenut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi paparan dari Prof. Ujaroh Hanyati yang berbicara mengenai nilai dan ekstetika rekonstruksi dinamis kemudian juga secara revolusi industri dan akhirnya juga nilai dan ekstetika itu dari rumah beraya ke individu yang tadi sudah banyak dupuan ada juga antara ada dan tidak jadi ini kita complete melalui nilai dan ekstetika berikutnya adalah dan yang terakhir Prof. Bhandi Prof. Bhandi ini adalah dosen di Fakultas Biologi tadi disebutkan Fakultas Ilmu Kaya tapi saya ingat saya Prof. Bhandi di Fakultas Biologi bukan benar benar Fakultas Bhandi Fakultas Bhandi dan para anggota anggota Dewan Perusaha serta para diri sekalian mohon izin saya untuk off camera karena listrik di rumah saya juga mati ini saya pakai tethering kemudian juga saya akan share screen apakah sudah kelihatan terima kasih jadi seperti disampaikan oleh Prof. Gumorati tadi bahwa untuk bidang humaniora itu bidang adat sosial dan kemudian bidang humaniora itu kebetulan yang bidang humaniora itu saya yang menjadi editor itu ada 6 bab jadi yang ditulis oleh Prof. Gunsoro Prof. Bida Prof. Armaidi Prof. Prof. Putu Wijana Prof. dan saya sendiri nanti saya akan secara singkat menjelaskan atau menyajikan mempresentasikan pemikiran dari masing-masing profesor ini kemudian sebelum saya masuk ke dalam topik yang saya tulis dalam buku tersebut kalau kita lihat di dalam tema secara umum itu ada dua dari bidang humaniora yang pertama adalah kesiapan menghadapi perubahan sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat sekarang ini baik pada level global maupun pada makar kemudian juga perlunya peningkatan kualitas maupun ada salah angklis peningkatan kualitas manusia jadi yang pertama itu dari Prof. Puncoro judulnya tantangan perubahan sosial peran nilai budaya Jawa beliau menyajikan perubahan perubahan sosial di dunia mulai dari evolusi 1 sampai yang sekarang ini dengan adanya kebangkitan Cina dan pandemik ini memicu perubahan sosial yang luar biasa nah beliau menyajikan atau menawarkan supaya dalam menghadapi perubahan yang sangat drastis itu itu kita mempertimbangkan atau menggunakan kembali lima nilai dari budaya Jawa yaitu lima ojo jangan ojo gumunan jangan mudah heran ojo kagetan jangan mudah kaget ojo aleman jangan mudah manja ojo ketunan jangan mudah kecewa dan ojo jumeh jangan mentang-mentang ini ide utama dari yang disajikan oleh Prof. Guncoro kemudian Prof. Armaidi itu judul bagnya adalah Pemantapan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Maju 2045 beliau menyajikan bahwa di masa depan dunia akan dihantui oleh masalah global health security global ekologi security dan global human resources disitu ancaman untuk ketahanan nasional kita yang paling utama yang masa depan adalah ancaman non-fisik oleh karena itu dibutuhkan penguatan terhadap lembaga-lembaga yang menjadi aspek pendukung ketahanan nasional dari Prof. Armaidi kemudian dari Prof. Idewa Putuwijana judul babnya adalah sikap bahasa dan pemertahanan bahasa beliau melihat kenyataan bahwa perubahan masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa dengan didominasi oleh peranan bahasa Inggris ini sedikit mengusik perhatian dari Buak Putuwijana beliau menyatakan mengembangkan bahwa sikap bahasa selalu loyal dan bangga menggunakan dan mengembangkan bahasa sendiri jadi perlu melestarikan bahasa Indonesia sehingga saya kira kemarin dari DGP juga mulai memikirkan tentang bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa ASEAN atau bagian Provida saya kira sudah disajikan terkait dengan elegi nilai dan estetika di revolusi industri kemudian selanjutnya Provlasio judul artikelnya terkait dengan menuju manusia berkarakter ini kaitannya lebih kepada kualitas manusia menuju manusia berkarakter pada era Indonesia empas beliau mengusulkan untuk melakukan reinterpretasi dan internalisasi nilai 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 ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Penjolo tadi dengan pemikiran tentang lima ojo dari nilai budaya Jawa selanjutnya Provlasio juga mengutip tentang manusia berkarakter seperti apa jilis-jilinya dan selanjutnya juga dikutip tentang konsep kepemimpinan hasta broto hasta brata nah itu adalah pemikiran sepintas apa-apa yang disajikan oleh para profesor di bidang humaniora nah saya mohon maaf ingin menyajikan apa yang saya sampaikan di dalam tulisan itu tulisan saya sesuai dengan bidang saya yaitu faktor spiritualitas di era Indonesia masih jadi saya mengacu kepada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa disini saya melihat memang saat ini kehidupan beragama sangat marah dimana-mana luar biasa tetapi diisi yang lain moralitas itu menunjukkan tidak searah jadi antara lain misalnya korupsi juga masih cukup banyak nah ada sebuah penelitian yang menarik dari NGA itu menyebutkan bahwa agama masih belum bisa menjadi variable penting untuk mengikis korupsi ada banyak fakta di negara-negara yang tingkat beragama tinggi ternyata pemerintahannya sendiri ini dari segi pemerintahannya kemudian dari segi kualitas manusianya data menunjukkan bahwa di negara yang pembangunan manusianya tinggi itu tingkat beragama masyarakatnya sendiri rendah bahkan negara yang indeks kebahagiaannya tinggi umumnya juga level keberagamanya sebagainya mengapa demikian jadi agama belum menjadi faktor yang penting untuk kemajuan suatu bangsa termasuk bahasa Indonesia disini saya melihat bahwa hal ini disebabkan karena belum diperhatikannya faktor spiritualitas jadi kita telah lebih fokus kepada agama tapi kurang memperhatikan spiritualitas antara spiritualitas dan agama ini kelihatannya memang satu tapi pada dasarnya sebenarnya tidak seperti itu agama bisa muncul tanpa spiritualitas jadi ada orang beragama yang fokus kepada rutinitas spiritual tapi tidak ada penghayatan spiritualitasnya sebaliknya spiritualitas bisa juga berkembang tanpa agama di barat itu orang menyatakan bahwa mereka berspiritual tapi tidak beragama ini bagaimana kaitan ini ini yang saya bahas agama itu adalah bagian luar yang terlihat sementara spiritualitas itu adalah bagian istoderis atau partinya banyak definisi dari spiritualitas jadi kemudian saya berusaha untuk membuat pemahaman spiritualitas sebagai suatu bentuk kesadaran spiritualitas merupakan suatu bentuk kesadaran yang terdiri dari empat komponen yaitu kesadaran ketuhanan kesadaran diri kesadaran kemanusiaan dan kesadaran alam ini bisa dilihat dari gambar ini jadi lingkaran di tengah ini adalah kesadaran ketuhanan sebagai inti tapi ada lingkaran lagi di luar itu suka lingkaran kesadaran ketuhanan tapi yang melingkupi semua kesadaran kesadaran jadi kesadaran AB ini adalah kesadaran diri sebagai manusia kemudian AC itu kesadaran kemanusiaan dan kesadaran alam nah ini semua kesadaran itu terintegrasi dengan kesadaran ketuhanan ini konsep yang saya memungkakan kesadaran ketuhanan itu sebagai fondasi tapi sekaligus melingkupi sehingga kesadaran itu saling berhubungan dan saling berintegrasi yang paling penting di dalam kesadaran ketuhanan itu adalah pengalaman terhubung terkoneksi bahkan merasa bersama dengan Tuhan itu sendiri kemudian kesadaran diri itu sangat penting sekali keterhubungan manusia dengan eksistensi dirinya sendiri baik eksistensi yang keluar secara kognitif maupun yang lebih dalam tentang hakikat dirinya sendiri kalau orang jalan mengatakan sangkan para ini ada seorang filsuf dari Yunani Aristoteles mengatakan bahwa kesadaran diri itu merupakan awal dari semua kebijaksanaan wisdom kesadaran kemanusiaan bahwa manusia itu saling terait antara satu dengan yang lain dan kesadaran alam bahwa manusia itu bagian daripada alam semesta baik alam di lingkungannya yang tampak maupun alam semesta sehingga timbul kesadaran kosmos yang sering disebut seperti itu kesadaran alam semesta bahwa segala sesuatu itu terkoneksi menjadi suatu hal yang satu ini sering pengalaman-pengalaman kesadaran alam semesta ini banyak dikemenuakan oleh para tokoh-tokoh spiritual dari berbagai agama nah spiritual dan agama itu ini seperti saya katakan tadi spiritual sering terapikan karena agama kalau terlalu dipokokkan ke situ menjadi dogma dan ritual yang kurang ada pendalaman agama tanpa spiritualitas adalah ada wadah tanpa misi tapi kalau spiritualitas tanpa agama adalah isi yang tidak ditutupi dengan wadah jadi orang tidak akan suka-suka kalau tidak ditutupi dengan wadah seperti itu bahkan di barat saya katakan tadi Indonesia tentu saya tidak akan mengembangkan spiritualitas tanpa agama orang di barat mengatakan spiritualitas saya kira Indonesia spiritualitas dan agama keseimbangan antara spiritualitas dan agama nah ini yang sangat yang saya kaji juga dalam buku itu adalah karena spiritualitas itu kurang diperhatikan maka agama cenderung bisa menjadi radikal dan ini menjadi potensi konflik secara di Indonesia itu memang sangat tinggi spiritualitas ini akan menjadi satu solusi yang bisa diperkenalkan yang sangat memprihatinkan ada sebuah penelitian dari UIN Jakarta bahwa mahasiswa dan mahasiswa itu 58,5 itu cenderung radikal dan intoleran itu dalam sikap-sikap tapi perilakunya mereka itu cenderung moderat tapi potensi itu radikal itu menjadi sangat kuat oleh karena itu saya mengusukan perlunya pendidikan spiritual di samping adanya pendidikan agama pendidikan agama tidak hanya menjadi ritual saja seperti ini ada peringatan dari supaya orang-orang membaca Al-Quran tapi hanya sampai di pangkal tenggorokan saja maka dibutuhkan pendidikan spiritual ini yang sebenarnya merupakan dasar dari potensi manusia sejak lahir tentu saja materinya menyangkut pendidikan spiritualitas mulai dari kesadaran kekuanan kesadaran diri kemanusiaan dan alam dan kalau kita mengkaji dari tokoh-tokoh nasional kita seperti itu sebenarnya sudah memasukkan pendidikan spiritual itu sebagai kompon pendidikan secara eksplisit disitu disebutkan oleh karena itu kesadaran spiritualitas anak-anak mulai anak-anak harus dikembangkan kemaja kemudian orang dewasa untuk yang pendidikan orang dewasa itu ini untuk yang dari agama Islam disitu ada sebuah tradisi tasawuf dari yusufisme dan tarekat yang memberikan untuk perkembangan spiritualitas sehingga keberagamaan kita itu tidak jadi ritual saja kemudian ada pendidikan spiritualitas dari Abu Jali yaitu ada tahap tahale tahole pengosongan jiwa tahale yaitu pengisian jiwa dengan hal-hal yang baik gantah jali penyaksikan ini model pendidikan nah kemudian juga model dari Ki Akin Suri Mentaram dengan pendidik kawruh jiwanya ini jiwa kromo dongso mengatakan bahwa yang menjadi dasar daripada manusia itu yang paling jadi bermasa itu karena merasa aku ya ini rasa aku ramsa kromo dongso ini nah sehingga beliau menyarankan supaya tidak mengedapankan keakuan tapi mengedapankan kemanusiaan sehingga kalau manusia sudah tidak sudah menghilangkan rasa keakuan ini maka disitulah dia menjadi manusia tanpa siri yang disebut menjadi orang bahagia itu sehingga pendidikan spiritual itu integratif ini sudah selesai kesimpulannya jadi banyak perubahan sosial kemudian diperlukan rekonseptualisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya dan agama dan spiritualitas bangsa perlu dikembangkan seiring dengan pendidikan agama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih yang telah banyak menyampaikan naskah dari Muhammad Yora yang tadi ada 6 tulisan dalam ini dan semuanya sangat menarik mulai dari kesiapan menghadapi perubahan sosial kemudian pemantapan ketahanan nasional kemudian sikap bahasa dan pemahamannya kemudian tadi profetia sudah disampaikan sebelumnya profetia menuju manusia berkarakter pada era Indonesia kemudian Prof. Kebani sendiri menjelaskan mengenai spiritualitas oke iwala sekalian sudah jelas ada 14 artikel naskah dalam Buku Menuju Indonesia Maju Bidang Sosial Memandiorani mungkin ada yang bertanya atau mempertanyakan mengenai isi dari buku ini karena buku ini sudah cetak dua kali buku ini sudah cetak dua kali yang pertama sudah habis yang kedua ini tercetak dan beberapa sudah tercetak tercetak juga kalau ibu dan bapak sekalian perhatikan tertarik bisa menghubungi percetakan Kugian Press seperti yang ada di linknya sudah ada di cetak oke monggo silahkan oh ini Pak Edi Pramono monggo silahkan Pak R.B. Edi Pramono terima kasih Prof kalau perkenalkan dari mana apakah suara saya cukup jelas ya cukup jelas baik R.B. Edi Pramono kebetulan sedang menjadi mahasiswa di Kajamada saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta oh ya tadi memang sempat terputus karena hujan yang deras dan koneksi putus listrik padam tapi bisa masuk kembali begini Prof yang ingin saya tanyakan tadi saya pertama mendengar Urayan tentang buku tersebut dari Prof Mas Ruri kalau tidak salah yang pertama ada semacam apa ya rasa salut rasa senang melihat banyak sekali potensi yang kita miliki potensi bangsa ini untuk maju begitu dipaparkan tadi cukup banyak sekali tetapi pada bagian penutup kan ada ada semacam tanda kutip itu disclaimer gitu lah jika terpenuhi beberapa seseorang tersebut ada beberapa macam gitu nah kemudian saya mengaitkan dengan apa yang dipaparkan kemudian oleh Prof Tidak tentang nilai dan perubahan dan budaya dan perubahannya dan itu binding mengikap saya melihat kemudian nilai-nilai itu di masa saat ini yang ada tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang terjadi di masa kini itu ada banyak segregasi yang luar biasa di dalam masyarakat kemudian tadi juga sempat disenggung adanya hoaxes yang pertebaran begitu besarnya bahkan kalau saya melihat baik secara horizontal maupun vertikal artinya dari struktur yang atas pun dari perjalanan pemerintahan pun sampai dengan masyarakat peninggu melihat nilai-nilai yang ada ini kalau kita lihat sejarah kan dari baik menjadi buruk itu jauh lebih mudah ketimbang dari buruk menjadi baik kira-kira dengan buku menuju Indonesia yang maju tahun 1945 yang masih tinggal kira-kira 20 tahun 24 tahun ke depan ini apakah ini bukan sebuah utopisme atau utopia atau pertanyaan saya yang justru distopia jadi nilai yang ada sekarang untuk mengubahnya itu kan sangat sulit apalagi tadi terakhir sempat saya sempat masuk dari Prof Subandi tadi ada beberapa hal terkait dengan radikal segala macam itu mengubah yang ada menjadi supaya siap untuk 24 tahun ke depan jadi maju itu kira-kira utopia tidak demikian Prof terima kasih terima kasih kita tumpulkan dulu mungkin ada yang lain Pak Kijot Kas Juhan ini mau disampaikan tidak menulis chat kalau ya kalau tidak ada ini saya bacakan chatnya izin bertanya kepada Prof Ida Rohani Adi bagaimana Ibu melihat kaburnya batasan antara fakta dan persepsi dalam ranah digital atau sosial media terima kasih monggo itu dua dulu silakan monggo ditanggapi mulai dari Pak Wayedi ada enggak atau dibalik dari Prof Subbandi kemudian Prof Widah dan terakhir Prof Pak Ibu silakan eh Patrulun ini saya menanggapi tadi terkait apakah ini utopia atau tidak nah di dalam psikologi itu ada sebuah konsep yang sangat penting yang membangkitkan motivasi seseorang atau sekelompok orang itu untuk melakukan suatu kegiatan yaitu yang namanya hope hope harapan ya jadi hope itu luar biasa peranannya dari banyak penelitian-penelitian di psikologi orang yang sudah terpuruk sampai jatuh menjadi mengalami gangguan macam-macam tapi kalau dia itu masih punya hope dia akan bangkit kembali dia akan bangkit untuk berusaha apapun juga dan itu usaha itu memberikan motivasi yang luar biasa ya untuk biasa dia bisa melakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan apa yang diharapkan nah oleh karena itu saya beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh para profesor dalam buku ini itu luar biasa memang itu bisa dianggap sebagai utopia tetapi kalau saya melihatnya dari sisi yang lain bahwa itu adalah harapan hope yang bisa memacu kita dan memotivasi kita semuanya untuk mengarahkan bersama nah ini yang sangat penting sekali jadi driving force-nya itu yang yang diharapkan dengan adanya ide-ide yang disampaikan oleh para profesor demikian yang saya komentari untuk yang kaitannya dengan utopia Maturlun Maturlun terima kasih berikutnya Prof. Fidlarohaniaki silakan Maturlun Prof. Masuri saya ingin menjawab tadi tentang masalah bagaimana batasan antara fakta dan persepsi memang banyak teori yang membahas tentang masalah ini dengan adanya konstruksi yang dibangun oleh dunia virtual seperti ini yang paling penting adalah bahwa muncul misalnya atau bukan paling penting muncul misalnya ada bahwa semua hal semua semua yang dipaparkan itu bukanlah suatu kenyataan apakah itu data dan lain sebagainya bukanlah kenyataan tetapi hanya representasi dari persepsi jadi representasi representasi pemikiran orang representasi dari tanda-tanda orang jadi misalnya konstruksi konstruksi ini inilah makanya muncul misalnya bagaimana orang kemudian tidak usah ada teori yang sesuatu teori itu adalah suatu bangunan yang dikonstruksi oleh elitis orang kemudian nilai-nilai itu dibangun oleh atau sesuatu yang menyangkut masalah yang muncul bahwa antara fakta dan persepsi itu menjadi blur menjadi susah untuk dikatakan apa maaf terputus ya mungkin Prof Kumoro ada tanggapan terima kasih Prof pertanyaannya memang ada sebagian yang tidak langsung pada yang saya pamparkan dikatakan Wida masuk lagi maaf maaf tidak cuma menggarisbawahi saja jadi ini masalah bahwa semuanya itu adalah yang menyangkut masalah fakta dan persepsi itu menjadi sama karena semua apakah itu fakta itu kalau apabila fakta itu ditulis atau dipikirkan orang itulah makanya video-video ada istilah ada hoax ada dan lain sebagainya karena semua itu adalah satu konstruksi dari representasi saja matur terima kasih Pak Hidrat silahkan dilanjut Pak Prof Hidrat ya terima kasih Pak Mas Hidrat pertanyaannya tadi mengenai nilai-nilai yang memang kita perlu kembangkan dan tadi dari Pak Edi Pramona tadi menanyakan soal apakah kita itu dengan sekian banyak potensi tetapi ternyata di ujung tulisan ini banyak yang bicarakan tentang disclaimer jika ini jika itu apakah sebenarnya tidak mengarah pada utopia nah tentu saja pada saat ini kita tidak perlu kemudian terlalu skeptis dan pesimis terkait dengan berbagai macam kemungkinan hal negatif tadi karena justru yang kita perlukan sekarang ini adalah menumbuhkan energi positif supaya potensi-potensi yang ada itu kita bisa kembangkan dengan baik dari bagian yang saya misalnya saja sampaikan tadi kita mungkin sekarang ini sangat frustrasi dengan sistem tata kelola kebijakan publik pemerintah yang tidak betul-betul rapi pada saat yang sama kita juga melihat begitu banyak masalah karena dengan digitalisasi itu kita ternyata melihat masyarakat sangat-sangat mudah termakan hoax kita tidak mandiri dalam hal penaksiran tetapi kalau melihat indeks modal sosial jika dibandingkan dengan negara berkembang yang lain kita masih relatif punya harapan tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Subandi tadi harapan itulah yang perlu betul-betul kita pupuk supaya kemudian kesadaran bahwa ini ada sekian banyak potensi kita kehilangan harapan itu kemudian bisa kita gigis bisa kita ganti dengan energi positif dan itulah yang tentu saja kita perlukan memastikan bahwa generasi 20 tahun ke depan yang akan menjadi perumus kebijakan di semua sektor di sektor publik di sektor niaga di sektor bisnis juga di sektor-sektor sosial itu perlu betul-betul menumbuhkan energi positif tadi supaya kemudian yang disclaimer tadi itu betul-betul bisa kita tepis dan kita wujudkan tapi kebetulan ini di ruang ini kebetulan ada salah satu penulis yang mungkin relevan dengan bagaimana kita melihat sistem komunikasi kita yang mengakibatkan masyarakat kita itu luntur nilai-nilainya karena berbagai macam hoax tadi kemandirian di dalam menafsirkan inilah yang kita butuhkan ini ada Prof. Firmin Indah Wahyuni saya minta diundang untuk menjawab membantu saya menjawab pertanyaan terutama dari Pak Edi Pramono walaupun sebagian itu dari Pak Kidet Kasjuwaji tadi Prof. Firmin Indah Wahyuni Indah Wahyuni Indah Wahyuni Selamat Terima kasih Sebelum jawab tambah pertanyaan Indah Wahyuni Mohon maaf mengenai fenomena buzzer ini tapi sebagian orang buzzer itu nganyeli tapi kok nggak bisa diatur buzzer itu terima kasih Prof. Kum Prof. Mas Uri saya coba jawab saya kira apa yang coba saya tawarkan di buku pemikiran Dewan Guru Besar adalah bahwa kita memang punya problem serius saat ini pada isu sistem komunikasi publik kita jadi memang sistem komunikasi publik kita sangat lemah karena tampaknya policy juga tata kelola media kita terlalu membebaskan untuk sistem digital jadi digital ini platformnya semua platform korporat besar dari luar dan membebaskan orang sehingga kemudian kita seolah kehilangan feeling wholeness feeling kesatuhan keutuhan sehingga kenapa kita sulit bicara tentang nasionalisme bicara tentang kemandirian misalnya artinya sebenarnya topik-topik yang seperti ini harus dibicarakan dalam ruang-ruang publik dan ruang-ruang publik ini memang strukturnya harusnya spesifik untuk memperjuangkan nilai-nilai spesifik tadi jadi bayangan saya sebenarnya kalau kita lihat saat ini kalau tadi ada buzzer-buzzer itu memang kemudian semua orang itu bisa menjadi komunikator saat ini komunikator publik dan bagi mereka yang tidak setuju mereka bisa menggerakkan atau buzzernya ini bisa robot juga bisa memang kelompok-kelompok yang memang saling bertarung begitu nah ini di titik ini saya kira bebas sekali dan kita memang harus memposisikan semua media saya kira atau semua institusi dalam konteks ini bisa narsis bersama-sama artinya UGM pun juga harus semakin gigih mempertahankan pendapat kita pada posisi ini misalnya bicara tentang kemandirian kalau saya tawarkan self-referential itu ya memang kita harus berani untuk menunjukkan problemnya di mana sih konfliknya ada di mana dan dari problem itulah konflik itulah kita berautoposis berefleksi diri bahwa kemandirian Indonesia misalnya untuk bidang infrastruktur untuk kemudian kedaulatan bangsa dan sebagainya itu harus dimulai dari problem jadi bagi konteks digital saat ini berkomunikasi dengan mengawali memetakan konflik itu sangat penting jadi kalau dulu kita kan pengennya semua baik-baik saja konsensus itu yang spiritnya kesana tetapi dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang clear saya kira gaya atau struktur berkomunikasinya memang harus berani untuk masuk ke isu-isu substansi saya kira itu jadi memang problemnya sangat serius untuk isu komunikasi jadi tawaran saya adalah bagaimana mungkin kita bisa mencapai visi 2045 jika 2021 ini kita masih belum berani atau belum berhasil melalui komunikasi memetakan problem-problem kita begitu mungkin Prof. Kum nanti kalau ada yang belum jelas saya coba berusaha menjawab Matur Nungun terima kasih Bu Erwin silakan Prof. Hasduri terima kasih ini waktunya sudah mau habis tapi kalau masih ada satu pertanyaan silakan kalau tidak ada kalau tidak ada saya kira sampai di sini jadi kalau boleh saya menyimpulkan kementara adalah bahwa kita masih kita punya harapan prospek bahwa tahun 2045 itu keadaannya akan baik-baik saja tetapi tetapi perjalanan ini ternyata masih banyak kendala-kendala masih banyak permasalahan yang yang kadang-kadang belum teridentifikasi dan belum ada solusinya tapi saya katakan tadi contohnya buzzer nah itu itu semua orang mengatakan itu tidak baik tapi tidak bisa apa-apa atau belum diapa-apakan kemudian juga hoax itu dimana-mana ada hoax yang dianggap ada tapi sebenarnya itu berita yang tidak benar ini juga belum diapa-apakan belum diapa-apakan padahal kita juga-juga punya undang-undang ICE tapi belum dimanfaatkan untuk skala persoalan yang ada dengan komunikasi dan perkembangan revolusi industri kompon dan lain-lain sehingga di dalam masalah sosial humanera itu terasa masih terasa harus banyak yang harus dilakukan sejak sekarang 2021 ini sebelum 2045 itu berakhir nah itu yang mungkin yang kami juga kami sampaikan dan memang dalam bukunya itu sangat menarik ada 14 naskah itu mungkin perlu kita kasih dalam-dalam sehingga bisa memesan buku itu di UGM Press saya kira itu yang bisa kami sampaikan terima kasih para pencara Klob Kumoro Klob Ida Klob Subandi dan tadi tambahan dari Klob Hermin yang menimbang mengkontribusi pendapat dan opini dan menjernihkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi sehingga kita tahun 2005 bisa optimis dengan dengan jika-jika tadi karena memang jika-jika itu tugasnya tugasnya pemerintah dan pakar kita ini kalau enggak ada jika-jika maka pemerintah dan pakar enggak ada pekerjaan nah itulah yang harus kita kerjakan seterusnya sehingga pada tahun 2005 kita optimis menjadi negara empat besar dunia setelah dengan jumlah penduduk yang kita punya SDM dari tangga terbesar nah itu yang bisa kami simpulkan terima kasih dalam bicara dan mohon maaf seandainya dalam mengelola acara ini banyak kekurangannya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sisi berikutnya atau di beberapa buku lainnya karena kita masih punya empat buku pemikiran berbesar kita menuju dari bidang-bidang yang lain setelah berakhirnya akan kami berikan kepada Ketua DGT dan dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan terima kasih atas perhatian dan partisipasi hiburan pasaran yang masih setia sampai jam ini selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Masyuri yang telah memandu sesi inti sesi paparan dan diskusi dan Bapak-Ibu narasumber terima kasih sekali Bapak-Ibu yang telah berpartisipasi di sesi inti ini terima kasih sekali dan kita akan menyimak penutup secara resmi termasuk perumusan hasil kami mohon Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Deja Mada Prof. Dr. M. Baikuni MA disilakan Terima kasih Mbak Retno dan Prof. Masyuri yang telah memandu acara kita luar biasa pada kesempatan sore hari ini para pembicara Prof. Kum Prof. Ida Prof. Subandi yang telah menyampaikan tadi satu paparan yang luar biasa juga tambahan dari Prof. Hermin yang saya juga mencatat satu catatan kaki atau kesimpulan di bagian di bagian akhir kita ini kita memang melihat bahwa 2045 di depan mata dan kita harus menangkap perubahan-perubahan yang terjadi di sekarang ini untuk menata dengan sesuatu yang kita berhitungkan di masa depan kita punya modal karakteristik budaya yang luar biasa sumber daya alam yang beragam dan kita ada fondasi Pancasila sebagai kerangka membangun bangsa ini dan dari sisi human kita punya bonus demografi yang harus dimaintain dipelajari dan dilakukan skenario building agar transformasi ke depan baik itu ekonomi dengan teknologi digital maupun transformasi sosial itu mengarah pada satu perubahan yang positif dari energi positif tadi istilahnya Prof Kumoro kita memerlukan dan perlu merumuskan juga energi positif ini karena ada tiga kata kunci yang tadi disampaikan yaitu able people agile process dan adaptive policy di mana kebijakan-kebijakan itu perlu dibangun di atas dinamika keberadaan sumber daya manusia termasuk juga sumber daya alam yang harus dikelola dengan ditingkatkan market size yang besar dan kelemahan-kelemahan yang harus kita atasi termasuk dalam bidang inovasi infrastruktur dan institusi dalam hal bagaimana mengkomunikasikan keragaman-keragaman tadi menjadi kekuatan ke depan kuida juga mencermati satu proses pemikiran yang landscape dan panggung dunia ini cepat sekali berubah dan kita sudah menyadari adanya perubahan-perubahan itu dan disini juga ada pemikiran yang tidak terlepas dari proses di mana masyarakat berada baik continual historis sosial dan dinamika budaya dan dari sini memang nampak adanya satu perubahan-perubahan dari ranah budaya kolektif ke individualisme yang sangat dipercepat oleh teknologi yang berpengaruh pada ekspansi individual dalam tatanan global oleh karena itu individual freedom ini menjadi algoritma untuk kita cermati bagaimana nilai dan etika itu bisa mengikat membuat perubahan kebersamaan dan ini merupakan dasar-dasar kita berbangsa dan bernegara tanpa kemampuan mengikat dan memberi satu kerangka arah ke depan maka kita tidak mampu untuk mengendalikan itu ibaratnya kuda yang banyak sekali kalau disatukan dalam kendali yang baik maka kita akan berpacu dalam jalur track yang benar dan bisa membawa gerpong jutaan manusia Indonesia bangsa Indonesia ini menuju kemajuan namun apabila tidak ada kendali yang baik dan ritme di dalam melakukan kegiatan itu maka kuda bisa tunggang langgang kemana-mana artinya kekuatan-kekuatan itu bisa kocar-kacir kalau memang tidak ada orkestrasi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar oleh karena itu beberapa catatan ini juga di samping membawa kegelisahan ke depan tetapi juga kita harus optimis bahwa ada harapan di dalam konteks itu maka pembicara ketiga Pak Prof. Subandi dengan latar pelekang psikologinya juga melihat bagaimana kesiapan sosial masyarakat ini dengan berbagai nilai yang tadi sudah diramu dari berbagai penulis beliau menyampaikan pada kita bahwa pentingnya untuk membangun isi dan sekaligus posisi kalau posisi keagamaan kita nampak dinamis tetapi isinya juga harus berkualitas oleh karena itu tawaran membangun spiritualitas Indonesia emas ini menjadi penting pendalaman pendalaman di dalam memaknai ritual keagamaan menjadi hal yang sangat urgent di dalam kita mencerahkan ke masa depan karena dengan kebangkitan motivasi dan harapan maka kita mampu mengelola energi positif tadi di dalam satu pacuan kehidupan di masa depan karena tidak hanya melihat Indonesia saja tetapi kita harus melihat perkembangan global di seluruh dunia masing-masing bangsa ini sedang juga dalam situasi yang mengelola perubahan-perubahan yang sangat dinamis dan saya kira pemikiran bulak sumur kali ini maupun berikut-berikutnya nanti diharapkan mampu berkontribusi pada kekuatan-kekuatan pemikiran sebagai agen of change perubahan karena dengan pemikiran yang cernih substansial critical reflective itu dan kualitatif kita akan memberi apa namanya harapan baru dan harapan inilah yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak demikian catatan sebagai penutup mudah-mudahan kita bisa memberi satu gambaran ke depan yang lebih baik dan masih ada tadi Prof. Masjuri menyampaikan buku-buku yang telah dihasilkan oleh periode sebelum ini kita membantu bersama-sama meluncurkan di dalam public discussion ini peluncuran buku ini masih ada tiga buku yang lain dan Bapak-Ibu sekalian silahkan mengakses nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya terima kasih semua pihak kita tutup dengan puji syukur puji Tuhan dan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Baikuni yang telah menutup secara resmi acara kita yang ditayangkan secara live streaming di kanal Youtube Universitas Gajimada Bapak-Ibu dapat menyimak tayangan tersebut secara nanti di rumah atau di tempat masing-masing Bapak-Ibu yang kami hormati saya tutup dengan pantun mohon izin ini ya pagi-pagi udara sangat segar cocok sekali untuk mulai berolahraga pemikiran bulak sumur oleh para guru besar Indonesia Maju 2045 Baik semoga sehat selalu sukses dunia akhirat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat terima kasih semuanya semuanya